Kementerian Keuangan geram dengan makin banyaknya anggaran pemerintah daerah yang masih mengedap di bank. Tercatat sebesar 157,97 triliun rupiah dana Pemda masih tersimpan di bank. Kementerian Keuangan mencatat simpanan pemerintah daerah di perbankan pada bulan Januari 2022 lalu mencapai 157,97 triliun rupiah. Meningkat dibandingkan bulan Desember 2021 maupun Januari 2020. Simpanan dana Pemda di bank pada Januari 2022 ini meningkat 39,33 persen dibandingkan posisi bulan Desember 2021. Sementara itu juga dibandingkan Januari 2021 kenaikan 18,32 persen atau 24,46 triliun rupiah. Menteri Keuangan mengeluhkan besarnya dana yang tersimpan di bank seharusnya digunakan untuk kebutuhan pemulihan ekonomi daerah bukan ditimbun semakin meningkat. Beberapa daerah memang belanja operasionalnya lebih tinggi dibandingkan saldo di perbankan mereka. Namun ada beberapa daerah di mana saldonya jauh lebih tinggi dibandingkan dana operasional yang dibutuhkan. Dan ini berarti mereka memiliki dana yang terlalu besar yang seharusnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi di daerah. Di sisi lain sebagian besar daerah memang memiliki simpanan di bank yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja operasionalnya selama 3 bulan ke depan. Menteri Keuangan ini juga menyoroti belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sepanjang bulan lalu yang juga melemah. Di mana realisasi belanja daerah sebesar 18,66 triliun rupiah tercatat turun 4,8 persen dibandingkan Januari 2021. Terima kasih telah menonton!